Intro Halo guys, balik lagi di channel gue, Edo Borne Hah, kali ini videonya Gue dapet ide sebenernya Mau jalan-jalan ke workshop orang tuh dari Temen-temen yang komen Jadi Ini ceritanya nih, gue mau nyamperin workshop Salah satu Youtuber guys Nah, waktu itu pernah ada yang bilang di komen gue Bang, bikinin tour workshop, oke Tour workshop ke tempat yang lain dong, gitu Nah, kayaknya gue pikir-pikir lucu juga ya Kan artis-artis Youtuber yang lain suka tuh main ke tempatnya Youtuber satu lagi Ya kan, nge-prank apalah gitu Kayaknya seru banget Kebetulan, masa sekarang ini fase 4 udah berjalan guys Jadi udah mulai boleh beraktifitas keluar Jadi Ya, gue akan pergunakan Kesempatan ini sebaik-baiknya Jadi, tempat yang mau gue kunjungin ini Ya, cukup jauh lah dari workshop gue Tapi, semoga bermanfaat Ada apa aja di sana Nah, kita lihat aja nanti langsung ya guys ya Oke Stay tune terus makanya guys Jangan lupa Subscribe, like, komen dulu Ya kan Kalau seru, share ke temen-temen videonya Oke Siapa tau ini bisa menjadi ilmu buat yang nonton juga Oh iya, untuk konten-konten yang lainnya yang Bang bikin ini dong, bikin ini dong Mohon maaf teman-teman, mungkin belum bisa direalisasikan semuanya Karena Waktu Terus Apalah Ya, macem-macem lah Sebenernya gue belum beli bahan-bahan Bener Asli Lagi pengen beli bahan, tapi Ntar dulu deh Pokoknya konten ini aja dulu deh Semoga seru nih yang kali ini Oke See you guys Kita lihat jalan-jalannya dulu Gue nyantir dulu ya guys Oke guys Gue udah nyampe nih guys Gue lagi prepare Jangan lupa pakai masker guys Nih gue udah di tempatnya Gue mau keluar Semua udah persiapan Ya, langsung aja ya guys ya Nah ini dia tempatnya Halo om Marques Wah Ternyata gue udah disambut nih guys Halo Nih dia nih Youtuber yang gue bilang tadi guys Namanya om Marques Darmawan ya Aduh Tapi ngomong-ngomong kasih tau dulu dong Channel YouTube lo apa Channel YouTube gue namanya Marques Darmawan Marques Darmawan Nama gue sendiri Nama sendiri ya Sama kayak idul lah Sama ya sama gue ya Hahaha Nah guys Sebelum kita masuk ke tempatnya Kita cari tau Gue mau kasih tau dulu tempatnya nih Tempatnya di kawasan industri ya Ya kawasan industri suntar Kawasan industri suntar Pergudangan Pergudangan suntar ya Ya Oh Kayaknya workshop lo agak beda sama yang lain ya Ya Jadi Disini workshop gue tuh Sebenernya gak workshop sendiri Tapi untuk bersama-sama lah Untuk belajar disini Oh gitu Untuk belajar Siapa yang mau DIY Siapa yang mau belajar woodworking Datang kesini bisa Ya Oke ini pasti pada penasaran nih Sekarang kita langsung masuk aja ya Siap Oke let's go Halo Di Sabtu Minggu Biasanya baru perkayuan Oh Sabtu Minggu perkayuan Oke 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 Nah kalau untuk menghubunginya Pengen tau Pengen tanya-tanya Misalkan ada yang jauh Kemana Itu pengen telepon dulu dong Ya boleh sih ke Instagram kita aja sih Telepon telepon Ke Instagramnya Ruangku Ruangku R U A N G Q U Oke Atau tiba-tiba ada yang ngeliat nih di video ini Mau kreativitas yang lain kayak tadi tuh Foto-foto gitu Itu hubunginya ke siapa tuh Ehm Jadi disini ada Kreative space ada nih di Bu Natali ada Bu Natali ini Bu Natali nih Ya ini Bu Natali Oh oke Halo Bu Natali Halo Bu Natali Boleh saya ambil gambarnya nggak? Hah? Nggak usah? Nggak usah Oh nggak usah Kalau gitu Bu Natali kasih tau aja nomor telepon untuk Kreative space-nya Oh oke Teleponnya saya nggak Nggak hafal ya? Oh Bu Natali ini memang agak malu-malu guys Jadi nggak apa-apa Disini juga ada les musik Oh ada les musik juga Macem-macem dong ya Ya jadi emang tempatnya Oh gitu Ini saya bacain aja Ini ada creative space Hubungi Bu Natali Di 0819 05 05 58 59 guys Kartu namanya kayak gini guys Set Yah Burem 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 nggak guys? Sekarang karena kita Youtubenya mengenai perkayuan Kita mau lihat workshopnya langsung Ini workshopnya nih ya Oke kita masuk Wuhuuu Gede dong Gede banget cuy Wuhu Wuhu Kaget guys Kaget 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 No 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 Jangan deh Aduh gue takut Aduh gue di belakang gue tadi guys Aduh 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 Takut Anjir Gua takut guys Gua diep tadi hahahaha Oh itu penjaga malam Oke Oh Marqes kita nyampe nih Kak Work itu jangan takut ngap bener gak? bener gak takut kehujanan, gak takut kepanasan gak takut kehujanan, gak takut kepanasan kecuali yang jalan kemarin naik motor pasti kehujanan, kalo hujan disini bebas banjir gak banjir disini aman ya? aman oke ini dia nih tempatnya om Marques Darmawan ruangku jadi guys tadi kan gua bilang gua memang mau apa namanya kunjungan ke workshop workshop salah satu youtuber ini dia om Marques bener workshopnya ini dia cuman kalo ditanya-tanya workshopnya mengenai apa? ternyata ini ruangku tuh makerspace ya iya makerspace jadi workshop untuk pelatihan pelatihan haaa cerita dong om Marques workshop pelatihan guys jadi gua ngomong gua lu aja ya santai ya santai ini kalo di youtube gua santai banget jadi gua tuh kalo aku kamu ntar kita sayang terlalu romantis jadi gua bikin makerspace ini ya karena pengalaman mungkin pengalaman Mas Aido sama gua juga mungkin gitu ya mau belajar perkayuan tuh dimana sih jaman dulu tuh ya berapa tahun lalu tuh dimana sih kita mau belajar ya kan nah dari situ gua tuh terinspirasi untuk membuat suatu tempat dimana kalian yang ingin mau mencoba atau mau belajar perkayuan itu bisa datang kesini merasakan pertama kali sambil dilatih juga jadi gak takut bahaya lah disini gitu loh karena setau kita dulu itu sekolah perkayuan tuh gak ada bahkan ternyata setelah menjalani ada tapi belum banyak nah sekarang konsepnya om Marques ini memang mau memperbanyak sekolah-sekolah mengenai perkayuan ya pelatihan perkayuan yang diajarin apa aja nih om Marques disini jadi kalau di ruangku ini biasanya kita ada satu satu kelas yang memang satu hari itu jadi produk gitu ya jadi produknya bisa dibawa pulang juga ada kelas private jadi memang belajar detail dari pengenalan kayunya pengenalan alatnya safety nya cara settingnya dan apapun semua nanti bikin produk sampai selesai dan mungkin bisa dia mau mulai bisnis sendiri gitu oke tuh sebenernya gak susah-susah amat untuk bikin perkayuan ada yang sehari jadi guys ya betul ada sehari jadi tapi ada lagi yang memang mau spesialisasi ya spesial oh spesial spesialisasi khusus lah ada yang scroll show ada yang memang pengolahan jati Belanda kan jati Belanda banyak nih ada saya private class 6 kali pertemuan untuk belajar mengenal jati Belanda sampai menjadi sebuah produk oke untuk kuota 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 belajar apakah memang 1,2,3,4,5,6 setiap kelasnya atau memang ada kuotanya per kelasnya nah sebelumnya di sebelum masa pandemi ini itu kalau kalian tadi lihat fotonya Mas Edo eh video Mas Edo pertama kali di bannernya itu kan bisa itu pesertanya bisa sampai 24 sebenarnya pesertanya 24 gitu 24 25 gitu cuman karena pandemi ini saya membuat sebuah protokol baru yaitu satu peserta satu set mesin satu peserta satu set mesin jadi tidak bergantian alat nah jadi lebih aman lebih aman lebih aman karena pandemi covid ini ternyata Om Marques sudah memperhitungkan segala sesuatunya ya iya iya bener juga sih tadi yang dibilangin kita takut rame-rame ntar inilah ntar itu terus ganti-gantian sentuh-sentuhan sentuh-sentuhan makanya disiapin seperti ini ya iya setnya seperti ini satu-satu ya wah enak guys gak usah beli alat hahaha betul iya gak? disini kalau kalian juga mau bikin project iya misalnya wah di rumah perlu meja kecil nih atau apa tinggal hubungin ke ruangku nanti kita kita draft kita design in nanti kita kasih budgetnya bisa bikin disini kita bantu semuanya waaah buat kalian tuh ya kadang-kadang ada komen wah enak ya beli alat mahal ya sekarang gak guys iya tinggal datang kesini dihitungin budgetnya gak usah beli satu-satu alatnya pakai dulu aja nih ruangku betul iya gak? hahaha enak guys jaman sekarang udah lebih cepet banyak fasilitas banyak fasilitas tinggal kalian mau apa enggak itu maksudnya iya gak sih? iya betul harga sekarang harga orang harganya berapa pasti mahal nih disini pasti ini pasti itu coba kasih tau lah nah kalau untuk regular class yang biasa sabtu dan minggu itu contoh kecil kita bikin meja coffee table 60 diameter 60 cm itu kan besar tuh ya coffee table 60 cm itu cuman 450 ribu sudah finishing semua sudah jadi seperti furniture itu untuk regular 60 cm itu kira-kira semeja ini nih guys lebarnya? iya pokoknya segini nih coffee table lebih lah ya coffee table ya 450 ribu 450 ribu kelasnya berapa lama tuh? satu hari dong satu hari aja oh gimana daripada lo beli circle 900 ribu paling murah ya kan? iya betul hehehehe lo bayar setengah harga tapi lo bisa bawa pulang pastinya iya di rumah punya meja baru 450 ribu karya sendiri udah dapet ilmunya iya kan? bikin sendiri bikin sendiri kecilannya lagi iya tinggal dateng dapet ilmu dapet meja dapet segalanya dapet makan gak? dapet makan dapet makan ini gua bercanda loh gua kirain gak dapet makan serius serius dapet makan dapet makan dapet makan juga karena kita kegiatan jam 10 biasanya sampe jam 4 atau jam 5 itu siang kita dapet makan siang dapet makan siang guys enak banget nah kalo yang private private tuh ada ya harganya bisa nanti DM aja oke tapi kelebihannya kalo private scroll show setelah 4 kali pertemuan kalian bawa pulang scroll show nya waduh ada lagi nih setelah 4 kali pertemuan jadi private itu 4 kali pertemuan iya 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan private setelah 4 kali pertemuan itu scroll show nya bisa dibawa pulang coba lu gua kan gak pernah ngasih hashtag hashtag instagram instagram lu ulang lagi deh nih mau carinya kemana apanya dimana nah kalo mau cari informasinya bisa ke instagram ruangku 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 ku ya bisa DM kesana disana ada nomer teleponnya juga lengkap ada contact number nya juga ada kalo untuk tanya private kita ada 2 private class yaitu mengenalan jati belanda mengenalan jati belanda itu 6 kali pertemuan bawa pulang meter slide dan cordless board cordless anjay 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 enak banget yang pertama kelas yang pertama scroll show private ya bawa pulang scroll show bawa pulang scroll show yang kedua kelas private pengenalan jati belanda dapet bawa pulang meter show sama cordless cordless waduh kalo merek mereknya merek mereknya yang hijau lah oh iya iya oke mereknya Ryu mereknya Ryu tapi disini berbagai macam merek dipake guys jadi sekalian selain lo belajar mengenai ilmu perkayuannya iya lo bisa tau alat yang digunakan cocok apa tidak untuk kebutuhan lo bener gak? jadi bisa membandingkan lah banding bandingin ya oke oke keperluannya yang apa aja jadi banding bandinginnya lo gak cuman denger dari youtuber youtuber yang suka ngebandingin iya kalian bisa coba sendiri sih bisa coba langsung iya oke 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 aduh gue kalo ngeliat ini kayaknya masih banyak pertanyaan sih guys bener sih gue masih ada satu lagi pertanyaan buat om Marques tapi yang sekarang kita udahin dulu ya guys ya ya om Marques ya thank you thank you kayaknya kita udah bicara panjang mengenai ruangku tournya udah lah tournya udah tinggal gue ada satu lagi yang mau gue kulik dari om Marques ya guys ya oke guys kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys jangan lupa yang tadi ruangku kalo mau belajar workshop keperkayuan itu di ruangku sabtu dan minggu untuk hubunginya langsung aja ke instagram ya subscribe subscribe channel Marques Darmawan channel Marques Darmawan yang belum subscribe silahkan subscribe penggiatan woodworking art and craft dan recycle-recycle product ada disitu semua kalo gue liat apa namanya channelnya macem-macem sablon juga jadi kadang-kadang di youtube sablon gue oh dia juga bikin gue juga pengen bikin lah pengen tau bagaimana works atau tidak gitu ternyata memang works oke guys kalo mau belajar dari siapa aja boleh guys ya ga cuma dari youtube gue youtube om Marques banyak youtuber-youtuber lainnya semoga gue juga bisa ke tempat youtuber-youtuber perkayuan lainnya nih guys ini salah satu konten yang akan gue bangun untuk apa ya selain itu bukan perbandingan lah kita main belajar sama-sama supaya ilmunya dapet bareng-bareng juga dapet dari om Marques dapet dari gue dapet dari yang lain-lain wawasannya luar wawasannya di perluas karena jaman sekarang ya harus begitu guys kita harus mengikuti milenial betul betul oke om Marques thank you ya sip jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian kita ketemu lagi di video berikut ya daaah terima kasih terima kasih terima kasih